perkembangannya walaupun jalannya itu masih kecil ya tapi lumayan ada perkembangan dan di kiri kanannya itu banyak rumah penduduk jadi jalan tol yang dari Balikpapan ke IKN itu kan masih dalam konstruksi ya dalam pembuatan istilahnya jadi nanti akan ada cut off time dari 2,5 jam jarak tempuh dari Balikpapan ke IKN setelah jalan tol itu jadi bahkan menjadi hanya 1 jam biasanya dan itu jalannya itu di upgrade udah jadi kayak jalan konsentret atau apa ya namanya kayak tol mungkin dulu bukan jalan yang padet namanya jalan apa sih sekarang udah lebih pakai namanya konsentret road deh namanya terus di jalan tuh di kiri kanan menurut pos aku tuh banyak sekali BRI sama Indomaret itu bisa terlihat di sepanjang jalan menuju IKN dan keliatannya BRI link model itu bekerja dengan sangat baik diantara semua penduduk-penduduk jadi memang BRI itu sangat kuat untuk mikro ya jadi memang ini mungkin akan aja katalis yang sangat menarik untuk penduduk sekitarnya dan nanti kan mungkin banyaknya migrasi itu akan berkembang lebih besar lagi kemudian penduduk-penduduk yang tinggal di daerah sana mulai meng-upgrade rumahnya mereka residential ataupun toko-toko itu di konstruksi dengan sangat baik dan bisa dilihat dari sepanjang perjalanan itu banyak ada renovasi-renovasi kemudian yang datang adalah 35 jurnalis sama 34 anggota bursa jadi mungkin besok kita akan lihat banyak sekali berita-berita tentang perkembangan IKN nah kalau kemarin sempat tuh beberapa saham konstruksi tuh sempat kayak mulai naik ya kemarin ya tapi akhirannya kayak PT PP sempat naik kayak 60 kemudian turun 605 tapi enggak tahu kalau besok kalau banyak-banyak berita banyak news mungkin akan ada akan jalan lagi atau enggak emang kalau kemarin Jumat marketnya emang rada enggak enak sih jadi abis pagi naik enggak naik gimana juga sih marketnya kemarin tuh agak sepi gitu terus sorenya turun banyak saham-saham yang terkoreksi abis itu sih nah mungkin senen nanti kita bisa lihat ya karena saham yang masuk kutsi itu ada ada yang aman mah kalau misalnya udah ketinggalan ya susah juga diikutin enggak sih kan waktu itu aku pernah rekomen waktu itu dia sempat stabilize tuh di satu harga aku lupa kayaknya 5800 apa terus aku lihat kayaknya udah mulai stabil terus udah mulai denger juga banyak juga temen yang punya high conviction bahwa aman ini udah pasti akan masuk karena dia udah memenuhi segala macam persyaratan yaitu likuditas dan free float semua udah jadi dia yakin sekali bahwa aman ini akan masuk jadi kebetulan teknikalnya hari itu juga sangat menarik jadi aku sempat rekomen dan kita masih hold sampai sekarang waktu itu harganya tuh kalau gak asalnya berapa sih lupa deh waktu itu rekomen deh nah dan kalau dia break 68 katanya membentuk all time high habis itu kan akan menuju target 7850 nah mungkin nih dalam waktu dekat target ini bisa tercapai tapi nanti kita akan update lagi untuk chatnya tapi yang belum punya mungkin ya lihat-lihat dulu toh untuk footsie yang akan di rebalance ini masih ada nckl masih ada maha yang masuk juga ada ram jadi nanti yang aku tertarik sih mungkin maha kali ya tapi nanti kita update dengan technical chart juga soalnya takutnya kalau chatnya belum confirm nanti koreksi lagi kita sambil nunggu ya kali startnya kalau udah siap nanti baru kita mulai jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sekarang kita ngobrol-ngobrol apa aja yang lagi menarik di akhir-akhir minggu ini nah itu yang cukup menarik footsie oh ya terus tambahan untuk aman nanti oh tadi kan tadi aku udah share berpotensi masuk LQ45 sama EDX30 itu tanggal 25 Januari ya buat dicatat 25 Januari kalau yang berpotensi masuk menurut prediksi iPod ada 4 saham NCKL MBMA Aman PGO itu potensi masuk dan keuntungan kalau masuk LQ45 atau EDX30 adalah saham yang masuk di sana terutama yang IDX30 itu bisa jadi underlying untuk structure warrant terus bisa masuk margin kalau sekarang aman itu kita beli cash and carry begitu nanti dia masuk LQ45 kita udah bisa pakai margin kita beli aman misalnya 50 juta nanti dengan aman itu kita bisa beli saham lain karena dia udah diterima sebagai saham margin contohnya terus oh ya kemungkinan oh ya untuk brand ada yang ada yang berspekulasi nih kemungkinan brand ada bisa di bisa kena umat atau apa kali ya minggrupan ya jadi ya gak tau lah ini hanya spekulasi bener apa enggak dan kalau misalnya dia disuspend mungkin grup yang lain mungkin bisa dapet gantian manggung kali ya karena kan kemarin waktu cuan kan gitu waktu cuannya naik-naik-naik terus suspend di kandangin brandnya jalan nah sekarang cuan apa nanti kalau misalnya brand naik-naik terus disuspend sementara apakah nanti cuan yang naik atau barito atau tepeida ya kita gak tau jadi nanti kita lihat aja biasanya sih suka terjadi pergantian pemain terus apalagi yang menarik yang minggu ini oh yang masuk MSCI tadi kita udah bahas kemudian oh ya oh ya SSIA juga kemarin teknikalnya menarik nanti kayaknya aku udah kasih ini deh SSIA punya cat terus kemarin ada Minyo aku sisi 67% saham TRJA tapi yang naik lumayan banyak kemarin kalau gak salah Minyonya deh oh ya dari Meto kemarin ada tender offer 4 obligasi global nah sebagai catatan aman itu kan masih anak usahanya Meto apakah nanti Metonya juga dapet katalis positif positif juga dari sana nanti kita lihat ya terus ini PGO juga lagi banyak news nih banyak news nih PGO nya cuman secara teknikal belum terlalu menarik udah Kalista aku lagi nungguin kamu aku kira kamu belum ready jadi aku ngolong jadi kita nunggu-nungguan ya oke kirain masih intro kelas belum aku intro dulu ya selamat siang teman-teman jadi hari ini kita akan menyanggalkan webinar edukasi dengan Kalista Kalista adalah equity research analyst tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham disini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah belia atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal Kalista Riva adalah seorang analis dari BCA Securities sejak 2022 dan kini beliau memegang sektor FMCG dan retail serta membantu pengerjaan IPO beli kemarin itu sebelum bekerja sebagai analisnya sebelum sebelumnya beliau bekerja sebagai analis di sama sekuritas tahun 2021 hingga 2022 dan kemudian jadi sebelumnya juga sempat menjadi research associate di sama sekuritas 2019 hingga 2021 oke jadi kemarin jadi tadi kita nunggu-nungguan ya aku nungguin kamu kirain lagi belum siap oke silahkan Kalista kita nungguin saatnya sorry oke terima kasih sebelumnya waktunya cerita dan teman-teman semua perkenalkan dan terima kasih cerita atas perkenalannya selamat siang semuanya saya Kalista dan di siang hari ini mungkin saya mau sharing-sharing sedikit tentang apa yang saya analisa beberapa waktu ini hari ini temanya adalah The Retail and Staples Universe Shining a Light on the Full Year 24 Outlook mungkin pertama saya mau share makannya dulu oke ini kelihatan oke jelas kurang gede gak ya oke ini sekarang kelihatan oke oke mantep jadi saya memberikan judul The Retail and Staples Universe Shining a Light untuk Full Year 24 Outlook karena kan ini Full Year 2003 sudah habis dan mungkin ada beberapa pertanyaan tentang harga komoditas dan mungkin pendapatan masyarakat di tahun 2024 seperti apa dan bagaimana sentimen masyarakat terhadap pemilu di tahun depan itu semuanya akan saya upayakan untuk saya bahas di siang hari ini oke so pertama hari ini saya bagi menjadi 4 bagian yang pertama sekilas macro update kemudian saya akan share tentang consumer staples dulu baru consumer retail lalu masuk ke dalam Q&A oke pertama macro update apa kabar konsumen Indonesia jadi kalau berdasarkan consumer confidence index Indonesia di Oktober 2023 konsumen Indonesia mengalami kenaikan secara agregat untuk view-nya di tahun depan tapi kalau kita bagi lagi per kategori pengeluaran kita bisa lihat disini yang warna biru muda itu adalah kelompok kategori pengeluaran 5 juta ke atas per bulan dan semakin gelap semakin kecil jumlah pengeluarannya per bulan disini kita bisa lihat pada masa sebelum COVID keyakinan konsumen antar setiap kategori pengeluaran itu tipis perbedaannya namun seiring dengan pemulihan ekonomi setelah COVID kita bisa melihat adanya kesenjangan dari keyakinan konsumen tersebut ini mengindikasikan bahwa kalau kita lihat setelah COVID keyakinan konsumen untuk kelas menengah ke bawah ini belum sepenuhnya pulih dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan secara implisit kita bisa derive bahwa sebenarnya ini ada kesenjangan sosial yang terjadi di antara beberapa kelas masyarakat ini nah ini akan saya sentuh dalam beberapa slide ke depan overall kalau kita lihat disini consumer confidence Indonesia untuk semua kategori baik itu consumer confidence consumer economic condition dan consumer expectation itu semuanya udah normal kembali ke pre-COVID level jadi sebenarnya yang menjadi isu utamanya disini adalah isu harga dong kalau kita bagi berdasarkan kategori pengeluaran karena normalnya untuk kelas pengeluaran yang tengah ini dari 1 juta sampai 3 juta per bulan itu mereka lebih price sensitive dibandingkan dengan yang 3 juta ke atas sampai 5 juta ke atas artinya ada perubahan harga yang cukup sensitif cukup material kalau kita bisa katakan nah kalau ditambah dengan pendapatan masyarakat kita bisa lihat disini ada kenaikan daripada outstanding pinjaman dari awal tahun 2020 sampai 2023 kalau kita ingat kemarin pas bulan Januari sampai bulan Maret 2021 tingkat savings dari masyarakat Indonesia lagi tinggi-tingginya karena orang-orang kan ada di rumah mereka tidak perlu kemana-mana sehingga keyakinan mereka consumption consumer confidence mereka lumayan turun akibatnya kan mereka mau menanggung nah namun setelah covid sudah mulai kelar angka daripada savings mereka sudah mulai normal lagi kembali lagi ke masa pre-covid artinya tabungan mereka sudah mulai menjadi defisit sudah menjadi net credit lagi bisa dilihat sejak Mei 2022 sampai Agustus 2023 berarti kedepannya bagaimana kedepannya kita akan lebih melihat ini konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan standing mereka kemungkinan akan adanya konsumen yang lebih price sensitif dengan kenaikan harga dan kalau dilihat berdasarkan big data BCA yaitu data transaksi nasabah BCA dari sejak Januari 2018 sampai September 2023 transaksi konsumennya tentu mengalami kenaikan volumenya pun juga sudah mengalami kenaikan ke 14% secara year-on-year namun kalau kita lihat dari segi value value daripada transaksi tersebut mengalami penurunan artinya ada down trading especially untuk kelas mid to low pengeluaran mid to low secara bulanan so kembali lagi ini terlihat pada perusahaan apa saja kalau kita lihat berdasarkan retail spending index Bank Indonesia secara month-on-month pengeluaran masyarakat Indonesia secara volume and value itu stabil untuk makanan dan tembakau itu dari 2017 sampai 2023 Oktober sedangkan untuk other household equipment seperti perabotan itu mengalami penurunan baru dia mengalami kenaikan sedikit pada bulan April sampai Oktober lalu untuk recreational goods atau barang-barang wisata atau jasa wisata atau contohnya tiket konser di baratnya itu dia mengalami kenaikan di bulan Januari April sampai Juli kemudian dia mengalami penurunan sedikit di bulan Oktober sedangkan kalau kita breakdown lagi untuk kategori retail atau pakaian dia secara stabil mengalami kenaikan dari 2017 sampai 2019 baru turun di tahun 2020 dan baru mulai mengalami kenaikan lagi di 2023 tapi overall kita bisa lihat ini belum kembali ke masa pre-COVID nah kalau kita bagi lagi secara month-on-month ini dia masih mengalami kenaikan untuk semua kategori yang tadi saya sebutkan jadi sebenarnya minat belanja masyarakat Indonesia itu ada dan kalau kita tarik secara historis kuartal keempat harusnya menjadi kuartal yang paling tinggi dalam transaksi konsumen masyarakat Indonesia karena biasanya untuk beberapa perusahaan memberikan tunjangan akhir tahun untuk mendongkrak pendapatan dari masyarakat Indonesia selain itu yang kedua biasanya pada akhir tahun itu kan masyarakat Indonesia ada yang pulang kampung atau jalan ke luar negeri nah itu akan mendongkrak penjualan nah masalahnya dengan adanya kesenjanganan sosial ini pertanyaan utama yang kita harus tanyakan adalah siapa yang terdampak perusahaan apa yang terdampak dan apa yang menyebabkannya nah sekarang kita masuk ke sektor yang pertama oh iya dan perlu kita lihat disini belanja konsumen Indonesia sebenarnya sudah mulai mengalami pemulihan ini adalah indeks belanja konsumen BCA dibandingkan dengan Januari 18 sampai Januari 19 itu agak mirip patternnya sudah mulai masuk ke masa normalisasi jadi sebenarnya efek dari pada pemilu yang akan datang itu sebenarnya nyata terlihat dari consumption spending di Bank Indonesia sebelumnya cerita ini mouse kelihatan kelihatan oke oke thank you bagus bagus berarti isu utamanya sebenarnya kan di pendapatan bukan karena masyarakat Indonesia kurang saving atau karena mereka pendapatannya gak naik sebenarnya naik secara year on year cuma kalah dengan inflasi ini data dari BPS Kementerian Keuangan yang aku ambil dari CNBC kalau dilihat secara year on year pendapatan PNS kan naiknya terakhir kali di tahun 2019 dan itu ketika pemilu dan biasanya kalau kita agregatkan dia kalah dengan inflasi makanya di tahun ini dia naik 8% di tahun 2024 itu janjinya Jokowi so hopefully itu bisa membantu layer yang ini layer spending yang ini 3 juta sampai 4 juta yang warna ini dari sini ke sini harusnya itu bisa membantu itu lalu bagaimana dengan kelas pengeluaran 1 juta sampai 3 juta nah kalau kita lihat secara seasonally ini ada data consumer confidence yang aku tarik mundur sampai tahun 2012 setiap kali ada pemilu kelas pengeluaran 1 juta sampai 4 juta ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kelas pengeluaran 4 juta sampai 5 juta ke atas nah itu kenapa? karena adanya bantuan sosial itu menurut kami nah bantuan sosial ini tidak ditrack oleh Bank Indonesia dan tidak bisa dilihat oleh volatilitas keuangan Bank Indonesia atau dataan 2 karena biasanya ini diberikan dalam bentuk cash nah ini biasanya akan kelihatan dari sini dari data penjualan data penjualan retail atau data transaksi yang kita miliki di Bank BCA di sini datanya cuma sampai tahun 2018 di tahun 2018 pada kuartal keempat sampai kuartal pertama 2019 transaksi BCA mengalami kenaikan dalam volume untuk bisnis maupun untuk konsumen jadi penjelasan singkat data transaksi BCA ini dibagi jadi dua yaitu data transaksi konsumen dan data pendapatan perusahaan data transaksi konsumen ini namanya intrabel atau intrabelanja warna biru tua dan warna intrabis atau data transaksi atau data pendapatan dari perusahaan itu warnanya biru tua namanya intrabis di sini kita bisa lihat ada kenaikan drastis di bulan Juli tahun 2018 setelah bulan Juli tahun 2018 dia naik nah ini berarti pengeluaran daripada partai politik itu udah mulai dari sejak bulan ini sampai kepada hari raya lebaran dimana dia naik lagi tapi kalau kita exclude lebaran dia turun sedikit setelah adanya election nah artinya kemungkinan akan ada pola yang sama di tahun 2023 jadi kalau kita kombinasikan kedua insentif pendapatan bagi kelas menengah ke atas dan kelas pendapatan 1 juta sampai 3 juta per bulan menurut Bank Indonesia maka kita bisa mengharapkan consumer staples dan consumer retail dapat menjadi beberapa sektor yang benefit dari election period tahun depan kurang lebih seperti itu micro update lalu kita masuk ke sektor update yang pertama adalah consumer staples nah untuk consumer staples ini kan yang utama adalah Indofood Mayora ICBP Roti dan Unilever nah kita mau membahas dulu komoditas dibalik daripada emiten-emiten tersebut kalau kita lihat secara year to date dari semua komoditas komoditas konsumsi yang naiknya paling tinggi adalah kakao kopi gula dan kalau dari komoditas panen adalah beras cabai merah dan cabai keriting namun yang paling signifikan menurut kami disini adalah beras gula dan harusnya disini ada gandum gandum kalau kita lihat di awal tahun ini isunya kan adalah harga gandum mengalami kenaikan karena adanya perang Rusia dan Ukraina tapi semenjak awal perang tahun lalu para produsen WIT sudah mulai sudah mulai didiversifikasikan lagi sumbernya jadi enggak cuman di Ukraina tapi sudah mulai didiversifikasikan ke negara-negara barat seperti Amerika dan bahkan ada yang sudah mulai menaikkan produksinya seperti di Australia jadi ketika ada pemberhentian dari Black Sea Grain Deal pada bulan Juli lalu harga kenaikan daripada WIT tidak sedrastis pada awal perang Rusia versus Ukraina karena stok daripada gandum secara global sudah mulai normalisasi kenapa saya point this out karena dengan adanya tensi geopolitik internasional yang tidak bisa dipungkiri sedang terjadi saat ini saya mau point out bahwa harga komoditas sekarang sudah lebih stable dan sumbernya sourcesnya juga sudah lebih terdiversifikasi sehingga kalau seandainya terjadi isu seperti ini lagi harganya kami yakin tidak akan melunjak tinggi seperti awal-awal Perang Rusia versus Ukraina itu yang pertama lalu untuk yang kedua kita bisa lihat di sini secara year on year harga beras next 19,2% kenapa ini bisa terjadi kalau kita lihat isu yang pertama adalah adanya Elmino Elmino di Indonesia ini sudah berlangsung dari sejak pertengahan tahun 2023 bahkan mungkin lebih awal lagi nah dampaknya apa dampaknya adalah yield dari panen beras harusnya menurun dan ini juga terlihat pada yield panen di India dimana pada awal tahun 2023 awal first half 2023 mereka melakukan ban daripada ekspor beras secara internasional untuk beras non-bas mati dan kalau kita lihat di figure sebelah kanan sini importer nomor satu untuk beras Indonesia datangnya dari India kemudian dari Pakistan lalu dari Vietnam ini data per tahun 2022 namun sekarang dengan adanya ban dari importer beras ini obviously sekarang Indonesia mulai beralih ke negara-negara lain namun isunya sekarang adalah bukan cuma Indonesia yang mencari beras daripada negara-negara ini tapi juga ada beras dari Uni Eropa yang bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan level beras yang sama jadi pertanyaannya sekarang adalah kira-kira bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri kalau kita lihat di sini kalau kita bandingkan ya kan curah hujan yang rendah itu warnanya merah tua dan kita bisa lihat di sini yang paling prevalent ada di pulau Jawa Indonesia bagian barat dan sampai ke Sulawesi nah bahayanya adalah ini adalah produksi padi terbesar di Indonesia perdata tahun 2021 nah kalau kita lihat dari data bulog saat ini beras atau level stok beras Indonesia ada di sekitar 1 juta ton harusnya itu cukup untuk sampai tahun depan nah hopefully tahun depan dengan adanya curah hujan yang mulai kelihatan di Jakarta nggak tahu ya kalau di kota-kota lain hopefully dengan adanya curah hujan yang mulai meningkat yield daripada panem beras tersebut bisa mengalami kenaikan secara year on year untuk mencukupi penurunan daripada volume volume cadangan beras secara nasional nah pertanyaannya adalah siapa yang dapat benefit daripada peningkatan beras tersebut tentunya adalah kelas bit low nah sementara kita menunggu adanya gap antara pemenuhan volume beras dan dengan adanya kekurangan volume beras tersebut secara internasional maka salah satu upaya terbaik bagi kelas bit low adalah untuk beralih kepada makanan dan minuman yang lebih murah atau pangan yang lebih murah contohnya adalah seperti indomie tentu itu bukan akan menjadi suatu makanan pokok utama bagi konsumen Indonesia namun kita bisa lihat ini dapat menjadi substitusi sementara itu dari segi beras lalu yang ketiga adalah gula kalau kita lihat beberapa waktu lalu harga komoditas gula itu sempat naik drastis karena elmino lagi Indonesia saat ini sebenarnya gak import beras gak import gula tapi mereka produsen gula yang cukup untuk untuk para produsen bahan makanan dan minuman dalam negeri cuman kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain mereka net export net import gula dan akibatnya harga gula secara internasional mengalami kenaikan dan sampai beberapa produsen gula sempat di awal tahun ini melakukan export gula namun kemudian itu dikat yang kita mau lihat daripada kenaikan komoditas ini adalah emitan-emitan yang berdampak langsung terhadap kenaikan komoditas ini kalau untuk gula yang paling sensitif berdasarkan analisis kami adalah mayora karena kalau berdasarkan analisis sensitifitas kami untuk setiap 5% kenaikan daripada harga gula itu akan menurunkan EBIT level daripada mayora sebesar 8,4% ini mengasumsikan kalau perusahaan tidak mempass on cost kepada konsumen dan seandainya mereka tidak mendapatkan harga gula yang kompetitif dan kalau kita bandingkan dengan harga gandum mayora juga memiliki sensitifitas terhadap harga gandum tersebut dengan setiap 5% kenaikan akan menurunkan EBIT mereka sejauh 0,7% nah tapi perlu diingat lagi bahwa meskipun demikian perusahaan ini memiliki hubungan yang erat dengan para prinsiple-prinsiple dan para produsen daripada gandum dan gula sehingga kenaikan tersebut tidak material seperti dalam model sensitifitas kami jadi maksudnya adalah kalau pun akan ada kenaikan daripada harga komoditas seperti gula ataupun robusta seperti yang tadi kita lihat itu tetap akan dinitigasi dengan adanya penurunan daripada harga-harga komoditas lain kita lihat di sini ada penurunan dari harga gandum sebesar 26% CPO turun 15% dan kalau dilihat secara monton-monton kenaikannya tidak sedrastis komoditas-komoditas lain seperti kakao dan di sini gula pasir pun secara year on year hanya naik 12% nah ini bisa dikombat dengan dua cara yang pertama dengan melakukan efisiensi daripada barang-barang tersebut yaitu dengan melakukan strategi gramasi nah tahun ini mereka belum aplikasikan strategi tersebut dimana mereka menurunkan volume daripada barang-barang yang dijual tapi mempertahankan harganya atau ASP-nya demi mempertahankan margin nah kemungkinan kalau seandainya mereka perlu melakukan itu bisa mereka aplikasikan di tahun depan artinya perusahaan seperti Mayora Indofood ICBP ini bisa dengan mudah melakukan tweaking pada volume tersebut tapi kembali lagi dengan adanya hubungan erat antara mereka dengan prinsipal atau supplier daripada raw materials tersebut mereka mampu untuk mempertahankan harga daripada barang-barang yang mereka jual nah with that kita mau mempertahankan packing order kita seperti ini top pick kita untuk sektor consumers ada ICBP kemudian Mayora Indofood Sari Roti dan Unilever di Holt ICBP Mayora Indofood adalah top 3 stock picks kita target price 14.300 Mayora 4.000 dan Indofood 8.270 rupiah per share detail saya adalah seperti ini nah yang menjadi main topic kita dalam konteks election period tahun depan ICBP dan Mayora kita pendekin dulu time horizonnya untuk time horizon fourth quarter 2023 kami akan memilih Mayora kenapa karena kalau kita lihat secara seasonally dan kita tarik mundur mereka punya earnings sampai tahun 2017 kita bisa melihat volume transaksi penjualan mereka paling tinggi ada di fourth quarter karena mereka melakukan export kepada Vietnam dan China atau dalam kurung Asia kalau dilihat di laporan keuangan mereka nah kenaikan daripada penjualan di Asia tersebut itu bisa menutupi penurunan dari penjualan domestik di Indonesia kok bisa ada kenaikan daripada Asia di fourth quarter tersebut karena produk-produk yang mereka jual itu menjadi makanan khas untuk Chinese New Year di first quarter tahun berikutnya jadi pemasok-pemasok dan peritel-peritel akan stock up barang-barang dari Mayora di fourth quarter nah makanya akan ada bump up di mereka punya penjualan nah setelah fourth quarter tersebut maka time horizon kita menjadi lebih panjang ke full year 2024 kita mengedepankan ICBP dan Indofood kenapa karena pertama ketika pemilu biasanya konsumen mid-low ketika mendapatkan bantuan sosial pertama akan mengumumumasi utang mereka terlebih dahulu kedua mereka akan melakukan spending pada snack atau barang-barang berada lainnya baru mereka akan mendapatkan bantuan sosial baik itu noodles minyak goreng dan seterusnya dan itu semua terdapat pada ICBP dan Indofood nah sekarang kita udah pahami kira-kira emitter mana aja yang akan mendapat impact positif dari segi konsumen untuk periode pemilu tahun 2024 sekarang kita masuk ke sektor consumer retail nah consumer retail ini memiliki beberapa tren dan yang paling prevalent secara quarter on quarter adalah kenaikan penjualan di kuartal keempat menjelang hari natal dan tahun baru nah kalau kita tarik mundur sampai ke tahun 2016 kontribusi pendapatan dari fourth quarter ini bisa mencapai 30% terutama untuk keemitan retail Asus, Mappi, dan Alphamidi saya gak ada chart tapi teman-teman mungkin bisa lihat intinya dalam fourth quarter ini penjualan mereka bisa naik karena adanya additional promos and discount mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa mall ada yang kasih discount sampai 70% untuk Zara atau 70% untuk food and beverage lainnya nah itu akan memboosting sales volume dari Panda emitan-emitan ini kedua yang saya lihat menarik dari segi emitan retail dari sektor retail ini adalah kelas menengah ke atas tetap resilient untuk appetite belanjanya ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari beberapa minggu yang lalu di tengah bulan di tengah minggu kerja di beberapa outlet di dalam mall di sini kita lihat di sebelah kiri ini adalah Miniso baru yang bukan di Grand Indonesia ASP-nya ada di sekitar Rp30.000 sampai Rp400.000 dan ini adalah antrian untuk barang yang kisaran ASP-nya di sekitar Rp300.000 dan sebenarnya ini fotonya nggak mencakupi keseluruhannya tapi hampir seluruh area di depan miniso ini rame banget intinya apa yang saya mau convey adalah bahwa kelas mid to upper ini sebenarnya mau-mau aja belanja apapun yang menurut mereka lucu nggak perlu berkaitan dengan sesuatu yang necessity so maksudnya adalah appetite belanja mereka ini masih ada jadi ini dapat menjadi suatu sentimen positif untuk emiten-emiten yang menargetkan kelas mid-upper ini lalu isu kedua atau topik kedua yang saya masuk itu disini adalah penutupan TikTok Shop kemarin kan ada berita tentang TikTok Shop ditutup pada bulan Oktober tahun 2023 dan pengumuman itu sudah keluar sejak bulan September tahun 2023 implikasinya adalah e-commerce e-commerce seperti Shopee Gotoh dan Bukalapak itu berhasil menaikkan transaksi mereka terutama untuk Shopee dan Lazada yang memiliki kategori konsumen yang mirip nah impact-nya bagi consumer retail adalah transaksi mereka pada platform-platform yang sudah existing seperti Lazada dan Shopee ini mengalami kenaikan sebenarnya transaksi mereka di dalam TikTok Shop ini tidak terlalu kelihatan karena TikTok Shop ini menargetkan kelas mid-lower dan impulse spending karena ASP mereka lumayan redah tapi dengan adanya penutupan sementara ini ini lumayan kelihatan kenaikan pada spending di e-commerce meskipun tidak pada volume yang sama seperti penjualan TikTok Shop jadi kita masih menunggu kira-kira perkembangan ke depannya gimana dan isu terakhir yang saya mau touch on di sektor consumer retail ini adalah dengan adanya kenaikan USD IDR seperti yang teman-teman mungkin ketahui secara year-to-date USD IDR mengalami kenaikan ke 15.500 dan hampir beberapa waktu lalu ke 15.800 dampaknya ke konsumen retail yang ada di coverage kita adalah paling nampak pada emiten yang melakukan eksport dari barang-barang mereka seperti import barang-barang mereka seperti MAPI ASUS dan ERAJAYA mayoritas dari COGS mereka ada di dalam USD terutama untuk MAPI dan kedua untuk ERAJAYA namun berdasarkan analisis sensitivitas kita untuk setiap 1% kenaikan daripada foreign exchange itu akan menurunkan earnings daripada MAPI ASUS dan ERAJAYA sebesar 7,4 3,6 dan 0,4% namun perlu kita ingat lagi teman-teman bahwa emiten-emiten ini memiliki perjanjian dengan prinsipal-prinsipal yang cukup kuat atau penyedia dari barang-barang ini yang cukup kuat jadi kalaupun akan adanya fluktuasi daripada USDIDR ini mereka bisa melakukan deals dalam harga-harga tersebut nah untuk brand-brand yang sudah memiliki fixed cost dari barang-barang yang mereka jual mereka dengan mudah bisa mempass on kenaikan harga tersebut kepada konsumen meskipun tidak secara langsung kenapa? karena kembali lagi konsumen mereka ada di golongan mid-upper yang dengan mudah dapat menerima perubahan daripada harga-harga tersebut tanpa mempengaruhi earnings level daripada emiten-emiten ini berikutnya sebenarnya ada data penjualan dari HP di Karajaya namun perlu kita ngerti lagi bahwa Indonesia biasanya akan mengalami kenaikan untuk penjualan HP setiap 2 tahun terakhir kali ada kenaikan HP penjualan HP itu di tahun 2020 ketika awal pandemi dan berdasarkan data historis volume-nya harusnya naik di tahun 2022 namun di 2022 ada chip shortage jadi prinsipal belum sempat untuk memberikan HP-HP dengan harga 1 juta 2 juta 3 juta makanya disini kita bisa lihat ASP-nya sempat mengalami kenaikan yang cukup drastis so kita asumsikan di tahun 2024 dengan adanya normalisasi daripada chip supply secara global maka pendapatan daripada prinsipal ini bisa normalize dan mereka bisa memberikan ASP atau HP-HP yang lebih murah di harga 1 juta 2 jutaan kalau teman-teman ke Aerophone atau mungkin bisa lihat juga di aerospace.com itu bisa lihat sekarang sudah ada HP-HP yang harganya di kisiran tersebut nah kedepannya asumsinya kalau misalnya produksinya bisa ditingkatkan lagi overall ASP mereka bisa lebih normal dan volume penjualannya bisa naik nah ini kita bisa lihat disini volumenya sudah naik karena ya itu tadi produksi daripada HP cuman isu utamanya dari RG sebenarnya adalah di margins jadi kita masih mau lihat kedepannya bagaimana perkembangan dari Eerojaya overall kami suka dengan emitan Mati Midi Asus Alpha Mart karena secara seasonal mereka yang akan benefit dari penjualan year-end dan kalau kita lihat untuk tahun 2023 kami prefer Alpha Midi dan Alpha Mart karena akan adanya bantuan sosial kali tadi dan biasanya konsumen bisa melakukan belanja pada retail-retail ini terutama dengan adanya penambahan gerai yang cukup ekspansif untuk kedua emitan ini oke thank you banget untuk Kalista menarik banget dan full banget ya cukup detail sampai banyak juga nih komen-komen dari teman-teman di grup yang kasih jempol katanya bagus banget terus ternyata itu memang ada beberapa emitan yang menarik perhatian Kalista ya tadi kayak di sektor consumer kita ada lihat bahwa yang menjadi rekomendasi dari Kalista dan BCA adalah ICBP Mayorah Indofood sedangkan roti itu netral ya roti itu netral oh masih buy sorry cuman untuk Unilever itu hold mungkin kalau oke nanti nanti kita akan bahas ya untuk teman-teman yang lain kita mungkin nanya dulu sama Kalista tadi yang untuk yang sektor retailer juga tadi Kalista udah share bahwa yang menjadi pilihan dari Kalista dan BCA adalah ada MAPI ada MIDI ASS AMRT ERA dan ada CNMA ada LPPF yang hall itu hanya RALS nah tadi kan Kalista udah share juga mengenai Flying Tiger kira-kira untuk Flying Tiger itu ada juga yang bertanya bisa gak bahwa itu menjadi kompetisi untuk ASS terima kasih atas pertanyaannya nah ini menarik sih kalau kita lihat di awal presentasi sebenarnya aku sempat selipin sih fotonya ASS Hardware versus Flying Tiger meskipun agak blurry jadi di sebelah kiri ini si ASS Hardware betul dia agak pernak-pernik yang mirip dengan Flying Tiger seperti ini ada Bando terus di disini sama nih mirip oh iya perhiasan tapi secara overall barang-barang yang dijual di dalam ASS Hardware itu lebih mengarah ke perabotan dalam rumah tangga atau barang-barang pelengkap rumah tangga lainnya sedangkan Flying Tiger ini jatohnya betul agak mirip tetapi bukan ke perabotan ini lebih ke barang-barang seasonal karena kalau kita lihat di website-nya di beberapa bulan lalu tepatnya di bulan September Oktober mereka jualnya barang Halloween terus di bulan September mereka juga jual barang-barang Easter dan agak ya tergantung daerahnya intinya ini lebih ke pernak-pernik yang sebenarnya kita enggak butuh cuma karena lucu jadi beli sedangkan kalau ASS Hardware itu lebih menjurus ke barang-barang yang kita butuh dan kebetulan unik gitu contohnya kayak ada robot pembersih ada mesin cuci mesin cuci gak ada sih ada vacuum cleaner dan perlengkapan-perlengkapan rumah tangga lainnya yang agak serius kuotan-kuot berarti ini kalau Flying Tiger agak mirip kayak Scoop ya Scoop itu kan ada inget gak ada satu toko yang mirip ya kayak gini cuma ini lebih lengkap dan lebih banyak ya variasinya ya sepujuh cuci kayaknya kalau Scoop bisa sih dibilang mirip Flying Tiger cuman I guess Flying Tiger lebih curated dibandingkan dengan Scoop kalau Scoop kayaknya banyak banget dan semuanya mostly aksesoris gitu kan kalau ini kan sebenarnya ada juga kayak kayak piring kayak kotak-kotak itu sih kayak penyimpanan buat aksesoris atau apa lucu-lucu sih itu sih sebenarnya begitu masuk tuh kita kalau beli tuh gak tahan cuman kemarin tuh ngantri gitu loh ngantrinya panjang jadi aku pikir nanti tuh gue agak sepian aku mau belanja beberapa item yang memang udah masuk ke pertanyaan eh ke pertanyaan jadi ada ada yang komen maminya Irma aduh Alisa kayaknya ngetop banget nih banyak yang kenal ya kayaknya oke oke jadi salvok jadi nanya ya ke sana oke tapi ini kira-kira kalau Flying Tiger tuh gede gak sih kontribusinya ke MAPI sendiri harusnya sih sekarang belum Ci karena kan dia baru ada tiga gerai kayaknya baru buka 2 gerai jadi kayaknya baru lima gerai jadi kontribusinya belum gitu besar overall menurut aku kontribusi utama daripada MAPI ya justru si MAPA karena uploadnya banyak terus inventory-nya range-nya cukup luas ya dari kelas mid-low sampai mid-upper itu banyak jadi untuk seleksi masyarakat yang misalnya mau down trading seperti grafik yang tadi saya tunjukkan di awal ya mereka bisa aja tetap belanja di dalam anytime tersebut di dalam si MAPI MAPA oh ini nah ini ini juga alasan kenapa kami suka alpha midi dan alpha march karena kan ini kelihatan nih ada down trading ASP turun 1,85 dan 5,9% untuk konsumen individu nah ini maksudnya kalau misalnya masyarakat yang tadinya beli misalnya sunlight bisa pindah ke yang lebih murah misalnya ekonomi atau misalnya tadinya mereka beli presne bisa tindah ke yang lebih murah contohnya dan semuanya itu semuanya itu ada di dalam ketua emittan ini dan at the end of the day mereka yang terima margin mereka gak merasakan perubahan di perubahan di ASP tapi margin spending tersebut tetap mereka terima overall oke oke oh tadi kamu udah ngomongin kayak maksudnya mereka akan pindah ke yang baru sebenarnya ini out of a bit out of this topic tapi masih di sektor consumer kira-kira Kalista tuh ada view kayak consumer retail yang kelasnya lebih bawah lagi kayak Vici gitu loh Vici kan banyak kayak skin care tapi yang harganya tuh murah skin care hair care yang harganya murah gitu mungkin ada insight gak dikit karena banyak nih analis yang sebenarnya suka tapi belum di cover gitu mungkin ada teman-teman yang tertarik mau nanya juga nih apalagi kayak satu body lotion yang harganya cuman 15.000 isinya udah 180 ml gitu iya kami sebenarnya suka sih Vici Victoria Care dan kami lumayan ikutin juga company ini beberapa alasan kenapa kami suka adalah pertama ini jadi proksi untuk pendapat pengeluaran kelas mid to low dan kalau kita lihat di awal tahun lalu ketika overall data bank Indonesia menunjukkan kelas mid low spending yang menurun si Vici ini justru mengalir kenaikan secara quarter on quarter untuk pendapatannya sampai seratusan persen year on month quarter on quarter dan ini menarik karena berarti sebenarnya spending untuk consumer discretionary ini ada dan consumer rela untuk mengeluarkan pendapatannya disitu jadi dengan kata lain kita bisa katakan skincare ini hampir hampir menjadi barang primer udah bukan jadi barang tersier lagi benar-benar terutama kalau kita lihat lagi sih sebenarnya kan di data perusahaan mereka mayoritas dari penjualan online mereka datangnya dari tiktok shop dan kemarin ketika tiktok shop turun kemungkinan kita bisa lihat nanti di fourth quarter pendapatan mereka bisa mengalami penurunan tapi overall kami prediksikan dengan normalisasinya channel-channel distribusi mereka baik online maupun offline ini sebenarnya bisa jadi signal yang bagus untuk again kelas mid-low dan company-nya ini sendiri juga cukup atraktif sih untuk penjualan pada kelas tersebut karena saingannya belum banyak dan kedua mereka brand development-nya cukup rapid dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang main di kelas tersebut oke ini terus ada pertanyaan dari teman kita yang hadir di youtube dia nanya ada kabar kalau tiktok shop itu bakar dibuka lagi dengan menggandeng e-commerce lokal gimana ada view gak on that kayak dia kayaknya ada potensi menggandeng beberapa e-commerce yang lagi penjajakan ada denger gak kita denger kita denger sih isu itu cuman kita sebenarnya belum ada informasi lebih lagi selain informasi yang udah tersirikulasikan di publik kalau seandainya mereka menggandengkan e-commerce yang udah existing dan itu cocok dengan UI UX-nya dan flow daripada mereka belanja dari tiktok shop ke e-commerce tersebut cukup seamless maka itu bisa menaikkan transaction volume daripada e-commerce tersebut karena saat ini menjadi khusus utama untuk beberapa e-commerce apalagi yang mid upper spending adalah dalam transaction volume kalau dibandingkan dengan tiktok shop itu mereka transaksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa e-commerce bahkan ada data dari cube asia yaitu research platform khusus untuk e-commerce yang menyatakan bahwa untuk setiap 10 dolar pengeluaran di tiktok shop itu 5 dolar datangnya dari e-commerce lain dengan 50% daripada market share tiktok shop market share e-commerce as a whole market share transaksi e-commerce as a whole pada saat itu didominasikan oleh si tiktok shop ini kenapa dia bisa sebesar itu karena ada closed loop dari penjualan e-commerce maksudnya closed loop itu apa jadi dari sejak dia melihat adanya konten terkait satu produk sampai dia mau membeli produk tersebut melakukan pembayaran delivery sampai melakukan scrolling lagi itu semua dilakukan di dalam satu app tersebut seamless tidak terpecah ke aplikasi lain nah company-company lain seperti facebook live sebenarnya sudah nungguan dalam mengaplikasikan social commerce cuman mereka tidak se-seamless itu karena di awal-awalnya mereka mengaplikasikan social commerce ini mereka malah dialihkan ke platform lain itu menjadi isu utama jadi kalau seandainya ada e-commerce yang bisa menggandeng tiktok shop dan tetap pertahankan closed loop tersebut maka kita bisa melihat ada potensi kenaikan untuk emittance tersebut as a whole jadi sekarang sih yang aku baca-baca beberapa emittance yang udah mulai infox itu adalah koto bukalapak beli yes yang listed itu sih yang non listed kayaknya adalah seada juga sama shopee ya mereka lagi kayak closed stock dengan 5 kalau gak salah bener deh 5 e-commerce itu oke kita mudah-mudahan secepatnya dapat solusi untuk ini jadi ya buat consumer sektornya juga diuntungkan ada kenaikan penjualan dan untuk yang emittance dari e-commerce juga dapat katalis positif kemudian ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih ada yang tahu gak SSGS sama MAPI yang terakhir aku ada datanya nah ini yang sangat menarik nih kita nungguin oke sebentar aku harus keluarin untuk bukannya kalau untuk MAPI SSSG mereka yang terakhir ada di 10,3% itu untuk 9 month 2023 sekaligus kalau untuk MAPI di 12,7% MAPI ada di 6,1% kalau untuk stand alone third quarter 2023 SSSG MAPI ada di 6,1% MAPI ada di 9,1% dan MAPI ada di 2,4% kalau untuk Alpha Midi SSSG nya yes SSSG untuk Alpha Midi secara 9 month 2023 ada di 3,02% dan kalau untuk third quarter 2023 ada di 3,0% oh I'm sorry itu net margin maaf maaf salah lihat SSSG nya untuk 9 month 2023 untuk Alpha Midi ada di 6,14% dan untuk quarterly SSSG Alpha Midi ada di 3,99% nah kalau dibandingin dengan kuartal sebelumnya untuk Alpha Midi SSSG nya lebih lambat karena kalau secara historically seasonality Alpha Midi itu lumayan tinggi di second quarter karena ada di lebaran jadi konsumsi masyarakat lumayan tinggi di kuartal tersebut kalau yang kita ekspektasikan sih di fourth quarter nanti SSSG nya bisa pick up baik itu untuk Midi maupun untuk MAPI oh oke Midi MAPI apa termasuk SSSG juga gak sih kan dia banyak pernak-pernik kayak kebutuhan untuk holiday orang untuk pesta akhir tahun untuk natalan mungkin itu juga ya terkena ya setuju setuju sekali tapi kalau aku bandingkan dari kompilasi SSSG Ace Hardware secara historical sales per month mereka memang paling tinggi ada di bulan Desember dengan SSSG pre-pandemic mereka yang di tahun 2018 di bulan Desember itu di 19% jadi yang aku asumsikan tahun ini ACES same source sales growth bisa mencapai 5% untuk full year tahun 2023 terakhir di bulan September SSSG ACES ada di 10,9% oke menarik menarik oh oh iya ini ada yang nanya tapi kayaknya kamu gak cover deh but i don't know mungkin you know something about Aysa ada yang nanya Aysa ada pernah pernah lihat-lihat gak i don't think so juga kayaknya sekarang kayaknya terlalu kecil ya iya Aysa ini soalnya dulu pernah jadi darling ngeritel gitu loh waktu dulu sampai ada beberapa masalah kemudian ganti ownership ya habis itu udah jarang sekali di covernya oke oke terus ada pertanyaan mengenai berapa sih persen penjualan Mayora ke China dan di China kan ekonominya sedang lemah apakah salesnya masih oke oke sebenarnya aku pernah bikin data aku pernah cari data dari penjualan discretionary untuk Chinese Chinese consumers secara year on year dan secara year to date consumption confidence mereka untuk discretionary itu tetap robas meskipun keadaan ekonomi mereka turun ini jatuhnya seperti lipstick effect tahun 2008 secara internasional mungkin teman-teman tahu tentang lipstick effect tahun 2008 itu kan krisis ekonomi secara global karena economic boblenya meletus namun ada lipstick effect dimana konsumsi untuk barang consumer discretionary justru mengalami kenaikan nah itu kelihatan di L'Oreal di kalau secara domestik itu untuk tapi belum ada sih tapi untuk beberapa brand-brand yang melakukan pembelanjaan consumer discretionary jadi asumsinya meskipun mereka gak bisa melakukan belanja untuk barang-barang seperti traveling atau melakukan belanja barang-barang yang meet-upper mereka tetap akan mempertahankan bagian essential essential pleasure yaitu untuk Chinese New Year mereka tetap akan merayakan itu karena itu merupakan bagian daripada culture mereka gak mungkin mereka akan berhenti misalnya kalau di Indonesia gak mungkin mereka akan berhenti merayakan lebaran jadi mereka akan down trading tapi tetap dalam kategori tersebut dan Mayora sendiri disana udah termasuk yang mid-low jadi kayaknya untuk down trading lebih ke bawah lagi gak mungkin dan tadi pertanyaannya kontribusi pendapatan untuk Asia dari Mayora terakhir yang aku lihat ada di sekitar 40% to total revenue 40% to total revenue dari first quarter sampai third quarter dan di fourth quarter dia bisa naik sampai 50% to total revenue oke oke menarik sih terus apakah ada peluang atau bargain pada emiten emiten seperti RALS era pada perhelatan pilpres nanti bagaimana insight untuk dua emiten ini oke kalau untuk kalau untuk emiten RALS yang aku lihat berdasarkan beberapa ground check yang aku lakukan selama beberapa bulan adalah mereka sudah melakukan penyusutan dari area penjualan mereka bahkan salah satu toko yang menurut aku cukup besar di daerah Jakarta Barat itu mereka sudah susutkan dari yang tadinya tiga lantai hanya jadi satu lantai dan itu pun tidak full semua lantainya ini mengindikasikan bahwa mereka melakukan efisiensi pada OPEX mereka untuk retain margins mereka jadi kalau misalnya mereka mau melakukan promosi itu akan mengerus lagi margins mereka jadi kayaknya itu unlikely misalnya mereka mau melakukan advertising and promotional spending lagi seperti tahun-tahun sebelumnya itu pasti tidak dalam level yang sama seperti masa pre-COVID itu yang pertama dan kedua kalau aku lihat dari segi inventory mereka aku pernah melakukan perbandingan dari beberapa pakaian yang ada di dalam toko itu bisa ditemukan di e-commerce Shopee dan Lazada dalam brand yang sama harga yang mirip dan ya kalau kita aplikasikan promo-promo yang udah ada di e-commerce tersebut ya jatuhnya sama bahkan bisa lebih murah jadi appeal masyarakat ya cenderung pindah ke sana mungkin untuk beberapa masyarakat yang tetap mau melakukan spending offline tentunya ada cuman tidak dalam level yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya karena spending pattern daripada masyarakat udah mulai migrasi dari yang sebelumnya offline menjadi online prone nah ini juga kelihatan dari yang tadinya masyarakat melakukan belanja pakaian lebaran di Tanah Abang mereka mulai migrasi lagi ke online dan bahkan ada yang melakukan perpindahan pembelanjaan mereka bukan di situ tetapi di outlet-outlet lain iya bener sih apalagi kita punya e-commerce itu punya kebijakan setiap angka kembar itu suka promo gitu loh ke sebelas-sebelas gitu kan itu promo ongkir cashback ada juga yang kasih free gift itu memang gimmick-gimmick yang sangat menarik ya jadi memang biarpun tiktok shop ini bilang ditutup tapi masih ada e-commerce lain yang memberikan promo-promo itu dan memang enak sih sambil rebahan terus kita tinggal mencet masuk yang gak keranjang nanti pas angka kembar itu baru di check out gitu loh itu mungkin itu menjadi perubahan behavior orang juga ya oke sangat menarik nih oke ini ada yang nanya mayora maindo food untuk haul atau swing trade tapi ini mungkin lebih ke technical ya nanti kita kayaknya ada beberapa technical tapi aku gak inget ada include ini gak sih kayaknya gak deh mayora untuk haul atau swing pendek lebih mana yang potential mungkin ini lebih ke technical ya nanti aja ya untuk retail daerah mana yang penyumbang spending terbesar karena ini berpengaruh juga ke lokasi retail outlet SS, MAPI, dan Midi nah dia nanya nih kan katanya mungkin daerah apakah di Jawa atau di mana atau di yang kayak spendingnya itu paling gede tau gak kira-kira kalau untuk Alphamidi mereka gak breakdown spending berdaerah Alphamidi juga tapi kalau untuk ASUS terakhir kalau aku lihat dari sales per month mereka yang paling tinggi justru di ex-Java jadi itu di ya ex-Java eh sorry penjualan paling besar nya di ex-Java terakhir di 16,3% secara year on year sedangkan yang kedua ada di Java ex-Jakarta dan ketiga justru Jakarta nah ini mungkin karena beberapa alasan pertama karena volume penjualan di ex-Java lebih besar dibandingkan di Java dan kedua karena outlet-outlet untuk melakukan pembelanjaan dari barang-barang yang unik seperti yang ada di dalam ASUS nggak sebanyak dan nggak sevariatif yang ada di daerah-daerah Java dan di Jakarta oke oke oh ya kita kan kalau ngomongin outlet ya seperti kita tahu Uniglo itu kan buka outlet yang cukup gede ya itu ada impact gak sih ke retailers yang mid to high ini kayak MAPI terutama kayak MAPI yang mungkin lebih mirip ya karena kan sama-sama di pakaian iya i agree jadi kalau untuk Uniglo ini sendiri kan dia lebih menjual dia nggak menjual brandnya dia menjual potongan dari bajunya yang unik dia menjual bajunya yang timeless sedangkan kalau barang-barang yang dijual MAPI itu mereka menjual brandnya misalnya kita pergi ke Adidas atau Zara atau ke ya brand-brandnya Adi di dalam MAPI untuk brandnya kita membeli baju naiki karena mereknya naiki kita tahu naiki kan kita pergi ke Uniglo ya karena kita butuh satu potongan baju yang spesifik yang kita tahu pasti ada di dalam Uniglo jadi itu segmen segmen tersendiri tapi tidak dipungkiri bahwa ini tetap masuk dalam kategori masyarakat yang sama target-target yang sama misalnya kayak Uniglo kita kesana banyak sih terutama untuk first time travelers mereka akan cari kayak baju penghangat baju buat pergi ke winter itu kan pasti nyari kesana dulu karena dia bisa dapat semua dari longjownnya sampai luarannya outernya kaos kaki semua ada itu pasti kayak Uniglo tapi kalau kita ke Zara itu spesifik untuk nyari desain cari fashion karena kan dia sekarang dari yang mungkin dulu per musim ya jadi summer terus nanti dia ke autumn tapi sekarang MAPI sudah berubah menjadi fast fashion istilahnya setiap berapa minggu sekali akan ada model baru dan kita tuh kalau masalah masuk pasti ada aja yang baru gitu loh jadi berubah menjadi fast fashion ya itu yang mungkin membuat kinerjanya MAPI juga sangat menarik ya iya iya setuju setuju dan sekarang itu menjadi salah satu selling appeal daripada MAPI dengan adanya beberapa brand baru nah salah satu brand yang baru yang masuk itu namanya MLB itu cukup populer di Korea Selatan topinya terus sepatu sepatu catchnya juga ya banyak yang suka sih memang dulu tuh kalau kita nyari susah banget jadi harus antara just tip atau pas kita lagi pergi ke luar negeri baru ketemu sekarang kita udah bisa beli di GI juga ada storenya banyak sih itu cukup cepat juga loh tau-tau udah banyak dan kemarin tuh udah mereka sempet pameran di tengahnya GI cukup lama loh iya iya cerita datang juga ya aku kan setiap minggu suka ke GI pulang kerja hampir jadi wah gila berani juga nih lama loh ada dua kali Friday kayaknya aku ketemu disana iya terus marka standingnya masih cukup probas terus negara export oh ini ini kalau batubara dan ini nanti kita bahasnya nanti dengan analis yang lain karena kita lagi bahas consumer mana ya ini ada yang nanya jadi Kalista stoppiknya Mayora and Midi iya itu salah satu stoppiknya mungkin saya bisa share lagi terus ini ada juga sambil nunggu kamu share MAPI sama MAPA bagus mana AMRT dan Midi bagus mana jadi ya memang itu kadang menjadi kegalauan daripada investor ya kadang terutama investor retail lah ini beli MAPI apa MAPA kita beli MAPI yang naik MAPA kita beli AMRT yang lari Midi nah mungkin sebenarnya sih beda-beda sih oke jadi kalau dari sektor retail topik kita masih MAPI itu yang top two kalau dibandingkan dengan AMRT kita prefernya yang pertama Midi karena kalau dilihat secara fundamental margins dari Alpha Midi lebih tebal dibandingkan dengan Alpha Mark karena pertama mereka peningkatan daripada outletnya cukup retip di tahun ini aja mereka udah buka sekitar 400 Lawson stores dan itu marginnya lebih besar daripada Alpha Midi sendiri nah dengan ada peningkatan dari outlet-outlet Lawson ini overall margins daripada Alpha Midi kan bisa naik jadi dengan rencana perusahaan untuk menambahkan gerai-gerai Lawson dalam beberapa tahun ke depan itu bisa menjadi upload positif untuk margin expansion dari si Alpha Midi tersebut nah dengan adanya peningkatan dari Lawson yang ada di dalam Alpha Midi itu kan juga meningkatkan penjualan daripada existing store jadi SSSG upside mereka itu juga ada sebenarnya secara year-on-year asumsi kita untuk Alpha Midi SSSG-nya tahun ini ada di sekitar 5% namun guidance daripada management ada di sekitar level yang sama so kita ekspektasikan di tahun ini dan tahun depan upside push daripada Alpha Midi dari segi margins itu agak lebih tebal daripada Alpha Mart nah untuk Alpha Mart sendiri meskipun dia mengkonsolidasikan Alpha Midi tetapi impact daripada kenaikan margins itu tidak dirasakan langsung oleh Alpha Mart harus pass through Alpha Midi dulu jadi impact agregat daripada kenaikan margins itu tidak langsung nah kalau untuk MAPI versus MAPA kita sebenarnya sejujurnya di sekuritas cover MAPI karena MAPI sendiri sudah fully consolidated MAPA jadi seandainya ada increase pada OPEX itu akan dimakan oleh beberapa oleh prinsip oleh company parentnya langsung jadi untuk expansionnya itu ditanggung oleh company yang langsung begitu berarti kamu tidak cover MAPA ya MAPI aja iya betul tidak cover nya MAPI aja jadi kalau misalnya dipilih AMRT atau Midi Alisa lebih prefer Midi untuk saat ini karena memang ada peningkatan store dari Lawson Lawson lumayan sekarang sudah 400 ya lumayan waktu awal-awal itu cuma 100 jadi kalau store bertambah otomatis marginnya juga akan ada kenaikan setuju ini menarik sedangkan Alva mungkin secara valuasi juga udah lebih premium dibanding Midi ya jadi mungkin ada perbedaan juga disana kalau kita bisa lihat kayak PI-nya aja bisa setengahnya daripada hampir setengahnya daripada AMRT jadi jadi in terms evaluasi juga Midi ini lebih menarik sih kalau MAPI ya karena yang MAPI dia gak cover jadi agak susah untuk memilih tapi topiknya Kalista ada di MAPI dan aku saat ini karena MAPI terkoreksi lumayan banyak menurut aku MAPI sangat menarik untuk entry level karena biasa 16an terakhir main di sekitar 19 hampir 2000 ya oh ini koreksi gara-gara apa jadi lupa ini result ya sebenarnya result nya inline sih bahkan above our expectation inline mungkin lagi ada yang take profit di saham ini jadi terkoreksi dan dia udah stabilis sekitar 16an ini harganya udah mulai stabil sih jadi menurut aku untuk saat ini MAPI itu harga yang cukup menarik apalagi targetnya Kalista ini di 2500 untuk 1 tahun target SSG itu apa SSG itu SEMSTORE SEMSTORE sales growth ya jadi pertumbuhan toko yang sama ya kan Kalista betul betul oke terus ya ampun ini ada minta lagi Kalista live lagi minggu depan bareng nanti kalau ada update pasti kita ajang Kalista memang Kalista ini seru banget jadi semangat kita gak jadi kata terus ada yang komen gini ini kalau marketnya buka udah diantar indofood gimana kalau fatnya hokis tapi obligasinya kan in US dollar konsolidasi ke ICBP nya bakal tergerus gak labanya terus sales mereka lewat pine hill di afrika growthnya oke gak indofood kira-kira gimana view nya oke jadi sebenarnya beberapa waktu lalu aku juga pernah bikin analisis sensitivity cuman gak masuk ke sini juga ya jadi untuk setiap kenaikan 1% USD IDR dari Indofood ICBP itu sebenarnya ada impactnya ke company nya cuman kembali lagi mereka memiliki deals yang cukup kuat dengan principles jadi dengan adanya kenaikan daripada commodities ataupun daripada foreign exchange itu mereka mampu untuk stomach the losses dan kalaupun mereka perlu mengaplikasikan efisiensi ataupun melakukan price adjustment atau pass on cost ke consumer itu mereka bisa lakukan meskipun gak se-efisien atau se-cepat seperti emiten retail yang bisa dilakukan dalam hitungan beberapa bulan oke oke menarik terus ini ada lagi nanya lagi balik ke era untuk emiten era kegiatan ekspansi dan pembukaan toko-toko yang cukup masif kan berakibat dari penurunan laba di Q3 2023 menurut pandangan Kalista apa ke depan pembukaan outlet yang masif akan berpengaluh ke performance baik upline dan bottom line oke sejujurnya kalau aku lihat pasti akan ada kanibalisasi dari toko-toko era jaya karena pertama mereka lokasinya bersebelahan gak terlalu ya gak bersebelahan sih mereka jarak antara satu era jaya dengan era jaya itu gak terlalu jauh dan variasi daripada produknya juga sebenarnya ya gitu aja ya HP pasti development daripada produknya ya tergantung daripada si prinsiplenya tapi intinya yang pertama yang aku pahami dari yang disampaikan oleh management adalah mereka mau melakukan ekspansi demi meningkatkan brand awareness dan yang kedua untuk menjadi physical touch point daripada konsumen yang ada di area tersebut tentu mereka melakukan analisis densitas penduduk dari suatu daerah sebelum melakukan pembukaan tetapi di saat yang bersamaan kita bisa lihat bahwa di OPEX mereka akhirnya tergerus dan marginsnya mengalami penurunan so satu-satunya upside yang aku bisa lihat dari era jaya dengan adanya bukan toko yang cukup agresif ini yaitu dengan harapan bahwa prinsiple melakukan produksi daripada HP-HP yang lebih murah dan kedua sentimen positif lain bagi era jaya ini adalah dengan adanya perilisan HP-HP yang harganya lebih tinggi dan lebih premium terbaru misalnya kalau ada iPhone 14 terbaru yang keluar maka iPhone-iPhone yang lebih lama itu justru laku pada outlet-outlet era phone yang ada di luar luar kota utama itu bisa meningkatkan margins mereka karena inventory-nya kan udah lumayan lama jatuhnya udah harusnya udah fully priced in dong karena kalau HP biasanya dia lifetime value-nya cuma 3-4 tahun nah untuk iPhone 11 itu kemarin penjualannya cukup tinggi untuk outlet-outlet era phone yang ada di buat tier 1 cities jadi ini bisa menjadi upside untuk mereka punya margins terutama di bulan Oktober pada saat iPhone 14 keluar nah ini trend yang sama juga bisa kita lihat untuk brand-brand lain seperti Samsung oke oke tapi kalau ditanya kita prefer era atau eral honestly kita agak lebih prefer eral karena pertama mereka udah break even bahkan untuk beberapa outlet-nya dan repurchase cycle untuk barang-barang yang ada di era itu lebih rapat dibandingkan dengan repurchase yang ada di dalam era phone jadi kan aku bilang kalau normalnya masyarakat Indonesia akan beli HP baru setiap 2 tahun kan itu lumayan rapat kalau dibandingkan kalau beli sepatu ya tiap kali rusak kan di baru atau ada model baru lebih ya kita beli self reward gitu lah ya dan sekarang dengan ada trend-trend olahraga yang lagi trending di Jakarta contohnya kayak tenis golfing lari itu berdampak positif pendualan mereka dan ditambah lagi margins mereka tentunya lebih bagus karena kan mereka jatuhnya distribusi retail goods atau clothing goods dan itu normalnya akan lebih bagus dibandingkan margins untuk cell phones nah kemungkinan kedepannya mereka akan consolidate eral tapi untuk sementara waktu dari segi margins dan fundamental kayaknya lebih appealing di eral dan harganya sekarang udah mirip ya betul sih gila surprisingly ini era 336 dan eralnya sekarang 318 gila ini udah dan eranya turunnya lumayan jauh sih era tapi target kalista 600 untuk 1 tahun oh iya kita sebenarnya disini kalista ada cover CNMA ya nah mungkin bisa kasih sedikit view karena gak banyak yang cover tentang CNMA ini dan aku sih suka ya karena ini menurut aku sangat unik karena dia selain jual tiket tapi ternyata dia gede di FNB juga penjualan makanan dan minumannya sampai ada yang kemarin itu buat konten dia tuh nonton katanya cuman 50 ribu tapi belanja makanannya abis 250 ribu jadi di kontenin jadi ini menarik nah mungkin Kak Asta bisa cerita dikit tentang CNMA deh oke boleh jadi cinema atau CNMA ini kan perusahaan XX1 atau 21 mayoritas daripada pendapatannya itu bukan dari tiket tetapi betul kata cerita datangnya dari FNB karena meskipun harga tiketnya 50 ribuan ESP daripada makanan dan minumannya bisa 100 ribu ke atas dan impulse masyarakat ketika melakukan belanja di CNMA ketika nonton di cinema ya pasti pengen nyemil gitu dan itu window time antara mereka masuk ke teater dan belanja itu kan biasanya sekitar 20-30 menit dalam 20-30 menit itu volume transaksi daripada FNB mereka bisa spike dan itu yang mereka cash in karena makanan dan minuman mereka gross margin bisa mencapai 50% dan itu jauh lebih bagus daripada tiket cinema oh sorry tiket cinema gross margin nya 50 dan gross margin untuk FNB ada hampir sekitar 100% saya perlu buka modelnya sih tapi intinya dari penjualan tersebut mereka bisa memberikan value yang sama untuk setiap kota jadi bahkan di kota tier 3 tentukan daripada cinemanya tentukan daripada bioskopnya bisa mirip dengan layout layout daripada bioskop yang ada di tier 1 cities karena adanya penjualan yang bisa menyeimbangi dan bahkan untuk kota-kota yang mid-low tier 2 tier 3 smaller cities penjualan mereka cukup bagus karena berdasarkan data okupansi daripada cinema ini itu bisa mencapai 80% untuk kota-kota kecil tersebut karena tempat untuk mereka mendapatkan hiburan ya cukup terbatas jadi mereka perginya ke situ makanya okupansinya bagus dan revenue-nya juga lumayan bagus dan ke depan dengan adanya rencana ekspansi daripada cinema ini especially untuk tier 2 tier 3 cities itu bisa capture kemungkinan adanya bantuan sosial untuk kategori masyarakat tersebut itu menjadi salah satu poin penting dan poin ketiga yang mungkin sudah kena di touch on beberapa orang adalah dengan adanya pemberhentian pemboikotan daripada aktor dan penulis di Hollywood itu sempat menjadi penghambat dari pengeluaran film di tahun 2023 ini namun sekarang dengan pemboikotan itu sudah diangkat sudah dilepas dan pipeline daripada film 2024 sudah kelihatan kita bisa mengasumsikan full year 2024 revenue-nya bisa mengalami kenaikan yang cukup bagus dibandingkan dengan tahun ini that's why kita rekomendasikan by cinema di 400 per share target PE-nya di 27,8 iya oh 40 dan ini kayaknya untuk bioskopnya juga mereka masih ada rencana untuk expanding untuk buka bioskop-bioskop baru kan ya betul ci iya tapi kayaknya mungkin cinema ini akan menjadi saham yang menarik tahun depan kamu denger gak sekali lagi ini rumor bahwa salah satu pemegang sahamnya yang aku denger market talk jadi kayak teman-teman ada yang oh ini cinema aku suka nih cuman kayaknya mungkin tahun depan nih baru menarik dimana nih tinggal berapa hari lagi juga tahun ini juga udah habis kan jadi kayaknya ada salah satu pemegang sahamnya yang PE ya kalau gak salah mau jual atau gimana gitu gak tau deh cuman nih kayaknya tahun depan kita boleh perhatikan banget untuk cinema ini menarik sekali sih dari karena ini sebenarnya dia bukan cuman jualan film tapi lebih ke ya penjualan makanan dan minuman dan marginnya tebal banget cuannya tuh gede banget gitu loh terus mungkin nih pertanyaan mengenai LPPF katanya LPPF kan gencar yang modernisasi atau rebranding outlet apakah akan efektif untuk meningkatkan penjualan kita sebenarnya udah pernah melakukan ground check untuk outlet-outlet yang mereka rebranding dan sebenarnya kita setuju bahwa ini ada impact positif kalau mereka punya pendapatan especially untuk yang udah di refurbish karena sebelumnya aku gak tau ya kalau teman-teman pernah lihat matahari atau department store matahari yang sebelumnya bentukannya lorongannya sempit terus inventory-nya ditaruh di depan dengan box-box yang menjulang tinggi jadi keliatannya kurang appealing sekarang bentuknya lebih mirip Sogo Sebu lebih menargetkan mid-upper dan berdasarkan data dari management penjualan penjualan dari gerai-gerai yang sudah di refurbish sudah mengalami kenaikan meskipun mereka gak sebut di berapa persen cuman kalau kita lihat dari gerai-gerai yang sudah di refurbish itu ada shift dari target konsumen market mereka sebelumnya department store LPPF ini atau matahari department store ini akan menargetkan mid-lower spending consumers dengan ASP 100 ribu sampai 300 ribu tapi sekarang dengan adanya refurbishment ini ASP mereka bisa naik ke 300 sampai 14 ribu rupiah per spending per person per basket jadi ini mereka kenapa mereka mau menargetkan kelas masyarakat ini karena kalau kita lihat secara historis emitan-emitan yang menargetkan kelas masyarakat ini akan memiliki seasonality yang lebih stabil dengan kata lain mereka akan memiliki pendapatan yang lebih seragam secara quarter on quarter dan tidak hanya bergantung kepada penjualan pada lebaran dan atau pada akhir tahun jadi dengan mereka melakukan renovasi ini diharapkan sih di tahun depan bisa akibatkan revenue daripada si perusahaan ini menjadi lebih normalize begitu oh iya LPPF ini sosiala ini udah di dalam apa belum sih jadi waktu itu kita pernah cek sosiala itu mereka sempat beli sosiala tapi gak secara menurun hanya small percentage dan gak ada lagi sih rencana dari LPPF untuk nambah sosiala cuman yang aku lihat sekarang layout dari beberapa department store-nya jadi agak mirip dengan sosiala asy-asy asy-asy ya soalnya waktu itu sempat yang lagi dia lagi rame itu ya ada rumor bahwa kayak dia akan ambil sosiala atau sosiala aku lupa deh pokoknya nanti mereka kayak di dalam semua tokonya itu ada sosialanya di dalam tapi ya terus ada sih ada udah ya sekarang udah ada tapi cuma satu rak gitu tapi satu rak itu dengan semua rak-rak lain jadi kelihatan ya seakan-akan seluruh area itu di bawah sosiala padahal sebenarnya itu adalah bagian dari si matahari department store bagian beauty-nya jadi sebelumnya itu kan kalau di department store bagian beauty itu first stall gitu brand A di sini brand B di sini kalau mau nyoba bisa datang ke mbak-mbak STG-nya tapi sekarang bentuknya mirip minimarket mirip sosiala dimana semuanya udah nyatu jadi beberapa rak jadi konsumen langsung datang beli lihat harga check out oh oke menarik sih sebenarnya soalnya sebenarnya perkembangan untuk sektor beauty di Indonesia cukup masif loh dan sosiala itu cukup banyak maupun lokal brand atau brand-brand dari Asia lainnya ya oke mungkin sebenarnya ini satu pertanyaan terakhir sebelum abis itu kita masuk ke technical terus kita close tapi ini aku gak tau nih karena Kalissa cover apa gak katanya ada view gak untuk good wah aku gak cover iya gak cover memang good ini gak banyak yang cover aku juga gak banyak knowledge mengenai saham ini sih karena susah banget untuk dapet riset reportnya oke mungkin kita masuk ke technical ya oke aku stop sharing dulu ya bentar oke technical oke sebentar slideshow from the beginning oke teman-teman kita masuk ke sektor technical dimana kita akan masukin beberapa saham-saham ini juga consumer disclaimer yang menarik sekali lagi kayak biasa disclaimer dan IHSG kita lihat dulu IHSG secara keseluruhan IHSG kalau boleh skenario IHSG ini break resistance jangka pendek 6887 break level tersebut IHSG itu berpotensi untuk membentuk inverted head and shoulder menuju target 7145 dan MA20-50-100 udah di atas MA200 hari kalau kita lihat disini ya tapi kalau beri skenario ini bagaimana kalau beri skenario kita bisa lihat kalau sebenarnya menguat tapi dia ketahan di resistance konsolidasi di 6965 dan upper bollinger band jadi ini udah di bollinger atas jadi itu yang kayak mentok itu loh kenaikan berlanjut akan terbatas menuju last high di 746 sebelumnya koreksi membentuk membentuk sideways trend sejak awal tahun jadi emang dari secara keseluruhan IHSG ini masih sideways sebenarnya jadi 65-66 terus naik 69-7 ribu dikit ntar turun lagi ntar kita lihat apakah dia akan bisa menguat di atas 69-65 karena kalau kita lihat AMAN itu masuk ke MSIA dan Futsi dimana bobotnya cukup gede dan beberapa saham yang baru listing kayak brand udah di atas BRI punya market cap kalau 2-3 saham ini bergerak naik nggak ada maksudnya kepotensi banget IHSG untuk break di atas 7 ribu dan untuk sektor yang patut kita cermati untuk minggu ini yang improving ini kebetulan nggak ada yang leading itu ada infra ada basic dan ada energi dan yang weakening ini nggak ada dan sisanya ada di lagging ada di tech ada finance ada non cyclical ada health ada industry prop transportasi atau lagi aku nggak lihat tentu kecil dan kalau yang dailynya ini yang tech ini lagi dari improving pindah ke leading mungkin kemarin ada beberapa saham tech yang rame mungkin kayak sempat naik goto kemudian Arto kan juga masuk MSCI jadi itu juga menjadi contributor daripada kenaikan IDX tech di sini kemudian yang improving ini ada IDX trans ada IDX basic dan prop ini property mulai pindah dari improving ke leading tapi ini yang daily jadi yang lebih pendek waktunya dan finance juga mulai pindah dari improving ke leading karena memang finance itu beberapa saham bank gede itu dapat flow dari MSCI dan yang weakening ada infra yang lagi itu ada health ada cyclical ada energi industry dan non cyclical kemudian yang weekly untuk yang non cyclical ini ada termasuk saham-saham consumer di sini ya ada yang improving ada HM Sampurna menurut aku HM Sampurna ini cukup menarik walaupun kemarin terkoreksi ini akan sangat menarik untuk buy on weakness Sampurna kemudian ini ada TAPG juga yang ada di sini kemudian ada BC ada DSNG Cipin ada di leading ada main jadi ayam-ayaman ada di leading ada Hoki yang sempat naik terus diturun nih jadi kayak udah naik momentumnya terus dia mulai turun ada Wim kemudian ada Midi yang sempat di leading terus dia pindah ke weakening kemudian TBLA ada Cleo MPP ada di legging ada L-Ship ada Indofood gudang garam Ali jadi kalau yang rokok ini yang keliatannya menarik nih boleh dipantau HMSP karena dia ada di improving biasanya kalau ada improving dia pindah ke leading dia rally-nya lumayan kemudian untuk yang tech ini kemarin kita lihatkan ini tech apa sih aduh ini banyak saham-saham yang aku kurang serak MTEC ini menarik karena dia masuk ke MSCI juga kemudian yang leading ini ada NFJX ada Edge ada Metrodata ada Beli kemudian yang weakening ini MLPT Bukalapak Wirge ini weakening Gotoh ini legging kemudian saham yang boleh dipantau AMRT ini by if break 2940 AMRT bergerak sideways dan teknika akan tes resistan di 2940 jika break angka 2940 AMRT itu berpotensi membentuk ascending triangle pattern dengan target 3180 by area bisa dilakukan 2950 hingga 2860 target 31100 target 2 3180 kemudian ada Ultrajaya Ultrajaya ini koreksi tapi tertahan di parabolik sharp level dimana mendekati support channel di 1665 bertahan di level tersebut Ultrajaya itu berpotensi rebound melanjutkan up channel menuju 1865 Ultrajaya rekomendasi adalah by dan by area di 1720 hingga 1660 target 1 1775 target 2 1865 dan stop loss di 1650 walaupun MACD ini belum positif masih negatif mana ada NCKL NCKL cukup menarik karena hari ini diumumkan masuk ke FTSE dan kalau kita lihat NCKL menguat dan akan kembali tes resistan di 1060 dan resistant downtrend line di 1100 jika break level tersebut NCKL akan kembali rally menuju target rounding bottom di 1275 rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah by if break 1090 by area bisa dilakukan di 1100 hingga 1035 dengan target 1 adalah 1205 dan target 2 1275 stop loss bisa dilakukan di 1025 MACD adalah positif kemudian ada SSIA SSIA ini terkoreksi dan bertahan di support 445 kemudian bertahan di level tersebut arah rally berkelanjutan menuju target rounding bottom di 484 dan cup with handle pattern 540 SSIA rekomendasi teknikal ada buy barrier di 450 hingga 440 target 1 460 dan target 2 484 dengan stop loss 432 dan Sido ini sebenarnya cukup menarik cuman kayaknya Kalista gak cover deh karena dia turun kemarin resultnya itu jelek dan orang itu kayak udah pada kaget dibuangin dan turun dan menurut aku ini udah cukup stabil gitu Sido Sido ini bergerak sideways dengan jangka dalam jangka pendek range 484 hingga 505 jika Sido itu bisa break resistance 505 berpotensi double bottom menuju 530 overall ini tapi secara teknikal Sido ini masih beris break 505 by area 503 4 hingga 494 target 1 530 target 2 560 stop loss 484 Sido ini bisa berpotensi kayak SS gitu loh kayak udah jelek semua nah sekarang tinggal pembuktiannya apakah nanti akan ada improvement begitu ada improvement biasa harga dari saham-saham yang terkoreksi udah dalam bisa lumayan reboundnya sekali lagi tapi ini disclaimer kita pantau dan kita bantu dengan technical chart seperti ini untuk MAPI MAPI ini juga bergerak sideways dalam jangka pendek dengan range 1560 hingga 1720 jika MAPI ini bisa break resistance di 1720 maka MAPI itu berponsensi rally menuju 1875 MACD udah membentuk golden cross jadi rekomendasi technical untuk MAPI adalah by if break 1720 BRnya bisa dilakukan di 1720 hingga 1640 dengan target 1 1810 target 2 1875 dan stop loss 1560 oke mungkin itu aja untuk technical minggu ini karena kita udah cukup lumayan lama ngobrol-ngobrol hari ini mungkin Kalista ada closing statement untuk teman-teman hari ini terima kasih sebelumnya cerita dan kepada teman-teman semua yang menyimak presentasi dan sharing kami di siang hari ini intinya yang saya sampaikan adalah bahwa investing what you know and know what you invested dan saya cuman bilang bahwa salah satu yang cukup menarik di tahun depan tentunya adalah consumer staples dan retail cuman at the end of the day saya tetap menyarankan sekalian teman-teman untuk melakukan your own research dan apa yang saya sampaikan di hari ini semoga dapat menjadi bekal untuk pembelajaran teman-teman ke depannya terima kasih thank you banget untuk Kalista dan thank you banget untuk BCA sekuritas yang sudah berkolaborasi hari ini semoga teman-teman kalau misalnya tertarik untuk pembukaan rekening BCA sekuritas bisa dihubungin di website-nya dan mungkin gini aja untuk hari ini nanti kita ketemu lagi minggu depan oke thank you semua thank you banget untuk Kalista sekali lagi sampai ketemu di next event untuk update-updatenya kita tunggu ya report-reportnya juga sukses selalu untuk Kalista dan BCA sekuritas thank you so much siang bye 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 Sampai jumpa.